Dua anggota polisi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau dihajar oleh seorang oknum anggota TNI. Pelaku menganiaya dua polisi di pos pengamanan terpadu Simpang Dam, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sel Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepri, yang terjadi pada Kamis 15 Agustus sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oknum TNI berinisial serba AP tersebut diketahui bertugas sebagai Babin Sadi Kodim 0316 Batam. Komandan Distrik Militer Dandim 0316 Batam, Kolonel Infantri Roy Chandra Sihombing mengatakan, APG telah diamankan dan menjalani proses hukum terkait penganiayaan tersebut. Roy menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa pengeroyokan yang melibatkan seorang oknum Babin Sadi pada Kamis 15 Agustus malam itu, berawal dari adanya laporan gangguan dari temannya. Menanggapi laporan tersebut, APG yang saat itu berpakaian dina secara spontan berangkat bersama tiga orang yang saat ini belum diketahui statusnya, baik warga sipil maupun militer. Tidakkan serampangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan beberapa warga sipil terkena dampak, termasuk dua anggota polisi yang saat itu tidak sedang bertugas. Dan rapil yang diperintahkan menuju lokasi itu juga diminta mengambil langkah-langkah konsolidasi guna merdam aksi lanjutan. Roy menyebut, usai kejadian dan peninjauan situasi pada Kamis 15 Agustus malam, situasi berhasil dikendalikan dan kembali kondusif. Oknum yang bersangkutan ditangkap pada Jumat 16 Agustus pagi dan saat ini sudah ditahan. Kemudian terkait aduan seperti apa yang diutarakan oleh mitra AP hingga peristiwa main hakim sendiri ini terjadi, ia belum menjelaskan secara rinci. Kemudian ketika ditanya mengenai proses hukum yang akan dijalani oleh AP, Roy menjelaskan apabila terbukti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang melanjutkan warga sipil yang terlibat akan disurahkan ke Polres dan Roy juga menyebutkan kasus ini akan ditindaklanjuti sehingga tidak ada yang ditutupi. Padahal kesempatan tersebut, Dandim 0316 Batam itu juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum perorangan bukan institusi. Ia menekankan lagi pihaknya selalu bersama-sama dengan jajaran Polres Tabarelang untuk menjaga kondusifitas keamanan wilayah di Batam. Ada pun korban adalah dua anggota Polsek Seibeduk yakni Kanit Provos Polsek Seibeduk, Aibda Hari Susanto, dan Banit Opsional Polsek Seibeduk, Bripka Bernas Gultom. Bripka Bernas Gultom dilaporkan mengalami memar karena terbentur dinding saat menghindari pukulan. Sementara itu, Aibda Hari Susanto mengalami lebam di sekitar wajah kanan dan kiri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!